Biasanya, ketika manusia meninggal, jasad mereka akan dikubur atau dikermasi, namun hal tersebut tidak berlaku bagi sebagian masyarakat Tibet, sebuah tradisi Tibet, membiarkan jasad orang yang telah meninggal di alam terbuka dan dimakan oleh burung nasar burung pemakan bangkai. Ketika seorang ti, ketika seorang telah meninggal, tubuh mereka akan dibungkus dengan kain putih dan diletakkan di sudut rumah selama tiga atau lima hari. Kemudian para biku atau lama akan membaca kitab suci dengan keras sehingga jiwa-jiwa orang yang telah meninggal tadi dapat dilepaskan dari api penyucian. Praktek pemakaman langit erat kaitannya dengan filsafat Buddha di Tibet. Orang Tibet percaya bahwa burung nasar yang datang dan memakan jasad menandakan orang yang telah meninggal tersebut tidak memiliki dosa dan jiwanya telah pergi dengan damai ke surga.